Sampai jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms di The Sinners Channel Video ini melanjuti video sebelumnya mengenai Ekaristi, Epiklesis, dan Anamnesis menurut Michael Welker dan Alexander Schemen sebagai diskusi ekumenis, reform, dan ortodoks timur. Video kali ini adalah pemaparan dari pemikiran Alexander Schemen. Umat ortodoks timur secara ketat menjalankan liturgi sebagai sakramen of the assembly. Umat ortodoks timur percaya bahwa Kristus mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Yohana 11 ayat yang kelima dua. Maka, umat adalah manifestasi dan realisasi komunitas manusia baru yang dikumpulkan oleh Kristus dan di dalam Kristus sebagai tubuh Kristus. Manifestasi sebagai satu tubuh Kristus nyata dalam menjalankan liturgi. Liturgi berarti tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang sehingga tindakan tersebut menjadi suatu tindakan korporat. Gereja merupakan liturgia, pelayanan, dan panggilan untuk bertindak dalam dunia ini untuk menyaksikan Kristus serta kerajaan Allah. Liturgi Ekaristi merupakan bagian dari gereja sebagai liturgia. Ekaristi adalah pintu masuk gereja ke dalam sukacita Tuhan. Untuk dapat masuk dalam sukacita ini, maka gereja harus menjadi saksi bagi dunia. Sehingga Ekaristi tidak dapat dipisahkan dengan panggilan utama gereja, yaitu menyaksikan Kristus dan kerajaan Allah. Alexander Schemen memandang gereja hari ini sebagai manifestasi surga. Realisasi dari manifestasi ini nyata dalam momen mengingat malam perjamuan terakhir. Maka sebagai bagian dari Ekaristi, mengingat remembrance merupakan totalitas dari seluruh liturgi sorgawi. Mengingat merupakan penyebab kaos dari aktualisasi sakramen. Mengingat sebagai pemenuhan fullness dari doksologi. Mengingat sebagai aktivitas kasih oleh Schemen, dijelaskan sebagai kasih persaudaraan antarumat yang berkumpul untuk ibadah. Kasih yang menyatukan orang asing yang berkumpul. Kasih yang membuat umat dapat menyampaikan keys of peace. Yaitu kasih kekal Kristus yang membuat orang asing menjadi saudara. Kasih yang menyatukan umat dengan Tuhan. Union with God. Kasih yang menjadikan gereja sebagai satu sakramen besar. Yaitu ritual kudus Kristus. Ritual kudus Kristus yaitu Kristus bekerja dalam tiap tindakan umat. Dalam ritual dan sikap. Maka segala tindakan menjadi yang kelihatan dari yang tidak kelihatan. The visibility of the invisible. Setiap simbol tergenapi dalam sakramen. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat di gereja dari sejak menginjakan kaki di pintu masuk menjalankan seluruh liturgi hingga meninggalkan gedung gereja. Semua merupakan aktivitas kasih yang tertuju kepada Kristus dan oleh Kristus. Setiap tindakan umat merupakan simbol yang kelihatan dari hadirnya Kristus yang tidak kelihatan. Liturgi sebagai sakramen mengingat sakramen of remembrance merupakan pengalaman eklesial. Dimana pengalaman mengingat berinkarnasi ke dalam perayaan ekaristi dan terpenuhi setiap kali ekaristi dirayakan. Seluruh liturgi sebagai sakramen komunitas adalah juga sebagai sakramen untuk masuk dalam kerajaan ala. Kristus membuka pikiran umat untuk mendengar firmannya. Kristus memenuhi persatuan umat menjadi persatuan dalam kasihnya. Memimpin umat ke surga dan membuka akses kepada bapaknya. Kristus turun agar umatnya dapat naik ke kerajaan ala. Umat mampu mengingat anamnesis dalam syukur dan mampu mencapai pendakian ke surga karena Kristus memanifestasikan dan menetapkan ingatan perjamuan akhir pada umat. Skemman mengutip lukas 22 ayat 29-30 sebagai landasan bahwa Kristus yang menunjuk dan memampukan umat untuk mendaki ke kerajaan ala. Ucapan Yesus dalam lukas 22 ayat 29-30 mengandung arti dan realitas kekal dalam satu momen. Momen Ekaristi sebagai pengalaman gereja menyingkapkan makna ucapan Yesus ini. Gereja menangkap ucapan Yesus ini sebagai pendakian ke realitas surga di mana Kristus termanifestasi dan diberikan sekali dan untuk selamanya di dunia pada perjamuan akhir. Dalam Ekaristi, gereja memberitakan kematian Tuhan dan mengaku kebangkitannya. Lukas 22 ayat 15 mengatakan Sebelum aku menderita, maka kaitan antara Ekaristi dengan Golgotha tidak terbantahkan. Kristus menetapkan Ekaristi saat malam terakhir sebagai peringatan dari korban persembahan di atas kayu salib. Kristus sendiri menanggung dosa dunia. Ia melakukan pendebusan melalui penderitaan dan kematian. Dipersembahkan sekali di Golgotha. Pengorbanan ini secara kekal teraktualisasi dalam Ekaristi di altar kita. Umat Ortodoks Timur mengucapkan doa Doa ini menunjukkan bahwa pengalaman perjamuan akhir bukan pengalaman individu, melainkan pengalaman komunitas gereja. Doa ini juga menunjukkan bahwa pengalaman perjamuan akhir dialami saat ini secara nyata. Kristus hadir di antara yang ia cintai sampai kepada kesudahannya. Yohanes 13 ayat 1 Setiap Ekaristi dirayakan. Perjamuan akhir adalah esensi dari segala pelayanan Yesus. Khotbah, muzizat, penyerahan dirinya, dan sebagai kasih itu sendiri, Scamman menunjukkan bahwa Yesus yang melakukan segala pelayanan di perjamuan akhir adalah perhujudan kasih. Perjamuan akhir sebagai telos atau akhir, lihat dalam Lukas 22 ayat 37, adalah penggenapan dan manifestasi kerajaan kasih, kingdom of love. Untuk inilah dunia diciptakan, untuk telos yang tergenapi dalam perjamuan akhir, Melalui kasih, Allah mencipta dunia. Kasih yang membuat Allah tidak melupakan dunia ketika jatuh dalam dosa dan mati. Kejadian 8 Melalui kasih, Allah mengirim putra tunggalnya, kasihnya ke dalam dunia. Saat perjamuan akhir, Allah menyatakan dan menganugerahkan kasih kepada umatnya. Allah mengundang umatnya untuk tinggal dalam kasihnya. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 Maka umat merayakan ekaristi sebagai respons atas panggilan, tinggal di dalam kasih. Perjamuan akhir adalah anugrah dan kehadiran kerajaan Allah yang menjadi penggenapan dari doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 1-25. Perjamuan akhir menunjukkan manifestasi Bapak dalam putra tunggalnya. Kasih Bapak kepada putranya, kasih putra kepada Bapaknya, dan anugrah kasih roh kudus kepada orang percaya. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Supaya kasih yang engkau berikan kepada aku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yohanes 17 ayat 23 dan ayat 26 Dalam ekaristi, umat berdiri di hadapan Kristus, in the presence of Christ. Satu-satunya altar gereja adalah Kristus sendiri, dan Kristus telah naik ke surga. Maka altar adalah tanda atau sign bahwa dalam Kristus, umat mendapatkan akses ke surga. Ortodoks Timur percaya bahwa gereja adalah jalan ke surga. Suatu pintu masuk ke area surga. Suatu jalan naik ke surga. Dan tujuan gereja adalah naik ke surga. Selain altar sebagai jalan gereja masuk ke kerajaan Allah, Imam sebagai pemimpin, pemimpin umat, berperan menghadirkan keimamatan Kristus, Price Hood of Christ. Maka, Kristus hadir melalui altar dan peran Imam. Imam memanifestasi dan memenuhi misteri dari ekaristi. Skemman percaya bahwa pada momen epiklesis, Imam secara misteri menjadi Kristus, di mana seluruh tindakannya, suara, dan keseluruhan hidupnya menjalankan fungsi imamat Kristus. Ortodoks Timur percaya bahwa perubahan, metabole, elemen ekaristi terjadi pada momen epiklesis. Perubahan terjadi karena deklarasi Kristus terhadap roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya. Matius 26 ayat 26, Markus 14 ayat 22, Lukas 22 ayat 19. Melalui deklarasi Kristus atas roti dan anggur, serta peristiwa supranatural lain yang terjadi, yaitu umat menjadi gereja yang ikut Yesus naik ke surga. Maka umat diterima di mejanya. Skemman mengatakan bahwa liturgi dilakukan di dunia. Dalam dimensi tempat dan waktu dunia ini, namun liturgi ini tergenapi, accomplished di surga, di waktu dan ciptaan baru, di dalam waktu roh kudus. Liturgi tergenapi di waktu baru oleh roh kudus. Maka seluruh liturgi dari awal hingga akhir adalah epiklesis. Roh kudus mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam ritual di waktu baru menjadi jelas dan dinyatakan untuk umat. Maka berdasarkan apa yang terlihat dalam waktu bumi ini, liturgi adalah simbol. Menurut Skemman, simbol menunjuk kepada realitas yang tidak dapat diekspresikan dan tidak dapat dirasakan secara empiris oleh indera manusia. Perubahan yang terjadi pada roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus tetap tidak terlihat, tetapi tergenapi oleh roh kudus di waktu baru dan disahkan oleh iman. Tidak ada perubahan berdasarkan apa yang kelihatan. Roti tetap roti dan anggur tetap anggur. Segala sesuatu dalam liturgi nyata dalam waktu baru, bukan waktu berdasarkan realitas dunia yang telah jatuh dalam dosa. Dalam konsep pemahaman waktu baru, inilah Ortodoks Timur menjelaskan epiklesis sebagai kesimpulan anamnesis. Waktu baru menyatukan segala sesuatu yang telah lewat kepada kita. Unity adalah istilah yang kudus karena merupakan atribut Allah. Allah menyatakan dirinya sebagai triuniti dan triuniti sebagai hidup. Triuniti berarti sumber dan prinsip seluruh kehidupan sebagai hidup dari hidup yang sesungguhnya. Sebelum kejatuhan, tujuan seluruh ciptaan adalah unity dengan Tuhan. Dalam Tuhan, hanya untuk Tuhan. Keselamatan adalah pemulihan unity dengan Tuhan dan dalam Tuhan. Pemulihan unity ini merupakan esensi dari hidup baru dan hidup kekal. Kehidupan unity dalam kerajaan Allah telah dinyatakan dalam Yohanes 17 ayat 22. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kesatuan merupakan esensi utama dari iman. Iman adalah berbagian dalam kesatuan dari atas. Unity from above. Gereja merupakan manifestasi anugerah, kehadiran, dan pengenapan unity from above di dunia ini. Unity from above merupakan tujuan gereja. Supaya Allah menjadi manusia. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Satu Korintus 15 ayat 28. Gereja merupakan realisasi yang kelihatan dari cicipan kerajaan Allah yang tidak kelihatan. Melalui pengakuan iman yang tiap kali diucapkan oleh umat percaya, kita dipersatukan sebagai unity of faith. Skemman mengatakan, The confession of faith in words and through words is thus so fundamental in Christianity that the unity from above which constitutes the essence of the church herself as the unity of faith and love. Pengakuan iman merupakan kesatuan dari atas yang mendahului sakramen. Segala sesuatu dalam gereja, ritual, apapun yang dilakukan, simbol, maupun segala ucapan dapat disalahartikan hingga menjadi berhala. Namun, selama gereja terus mengucap pengakuan iman dan menilai kondisinya berdasarkan pengakuan iman, maka gereja akan tetap mengalami kondisi illuminated by the holy trinity in a mystic unity. Gereja Ortodoks Timur menggunakan anti-mansion, sebuah kain dengan gambar Yesus, sedang diletakkan dalam kubur. Terkadang, ada relik yang diletakkan dalam sebuah kantong khusus di bagian tengah, yang diletakkan di altar ketika ekaristi. Anti-mansion ini menjadi simbol kesatuan gereja Ortodoks Timur. Bagi Ortodoks Timur, gereja yang katolik adalah persatuan dari berbagai paroki, bishop, antar, klerik, dan umat. Scanman menyatakan bahwa ibadah tidak terlepas dari nuansa eskatologi, di mana pengalaman masa yang akan datang menjadi simbol melalui liturgi ibadah. Keunikan liturgi Kristen terletak dalam pengertian ibadah sebagai cicipan kehadiran Kristus, bumi dan langit baru yang nampak jelas serta dapat didikmati oleh umat saat ini. Umat yang merayakan ekaristi sebagai liturgi menikmati communion dengan Kristus yang akan datang kelahan, dan dengan dunia yang akan datang. Ekaristi sebagai sakramen di mana umat Tuhan bersatu di meja kerajaan Tuhan yang akan datang kelahan. Gereja merupakan kumpulan umat sebagai ciptaan baru yang mengalami perubahan dalam Tuhan untuk masuk ke kerajaan Allah. Tuhan membuka pikiran, telinga, dan berbagai indera manusia sehingga mereka menerima firman Tuhan. Umat Tuhan masuk ke kerajaan Allah beserta korban dan persembahan Kristus. Korban Kristus membawa umat ke dalam bagian utama dari ekaristi, yaitu penggenapan di meja Kristus dalam kerajaan Allah. Umat yang berseru, let us lift up your hearts. Dalam liturgi menyatakan bahwa ekaristi yang terlaksana bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Hati umat dapat terangkat ke atas karena yang di surga ada di tengah kita. Karena surga ini memulihkan kerinduan hati untuk kembali ke arah yang benar setelah menjalani pembuangan yang selalu menyebabkan kerinduan untuk kembali ke tempat semula di mana seluruh ciptaan hidup. Melalui ekaristi, umat naik ke kerajaan Allah, tetapi ekaristi dilakukan di bumi. Allah tritunggal melalui roh kudus turun ke bumi, maka yang di bumi menerima surga. Penggenapan dari kedatangan langit baru dan bumi yang baru yang akan terjadi di dunia ini telah diantisipasi oleh gereja melalui ekaristi. Dalam ekaristi yang di surga turun untuk mengangkat naik yang di bumi. Roh kudus turun untuk mengangkat naik umat Tuhan, persembahan roti dan anggur, serta seluruh gereja ke dalam kerajaan Allah. Dalam video berikutnya kita akan menyaksikan diskusi mengenai ekomunis antara dua tradisi, Reform dan Ortodoks Timur yang mewakili Welker, Michael Welker, dan Alexander Scammon. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah, puji Allah terhitunggal. Mulia-mulia bagi Allah, memberi kunya keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.